Thailand terkenal dengan pangtainya yang indah, tebing kapur yang megah, penduduk yang ramah dan kuiri yang sangat berkilauan. Namun di luar keindahan alam dan tempat wisatanya, negeri senyuman ini juga punya keunikan budaya dan sejarah yang tidak banyak orang tahu, ada yang ganjil dan yang janggal. Jadi, berikut ini adalah 10 fakta unik dari negara Thailand. Semua Laki-Laki Adalah Biksu Buddha Di masa lalu, semua pria muda di Thailand termasuk keluarga kerajaan menjadi biksu sebelum mereka masuk usia 20 tahun setidaknya untuk waktu yang singkat. Itu tidak pernah menjadi persyaratan nasional, namun mereka yang berasal dari keluarga buddhis hampir selalu melakukannya. Sekarang ini, perhati kebiksuan masih dilakukan tetapi tidak seluas dulu. Bahasa Thailand Aksara Thailand memiliki 44 konsonan dan 32 vokal. Selain itu, ini adalah bahasa yang sangat tonal yang mencakup 5 nada yang berbeda. Bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Thailand, banyak sekali nada yang mungkin terdengar sama. Namun, mendapatkan infeksi yang salah bisa membuat maknanya berbeda juga. Itu sebabnya bahasa Thailand bisa jadi sulit untuk dipahami orang-orang yang baru belajar. Yang ini jelas harus diikuti oleh orang Indonesia. Kita semua tahu bahwa Thailand dipenuhi dengan hutan yang sangat lebat. Tapi ternyata, hutan sekarang itu tidak sebanyak dulu. Lebih dari seabad yang lalu, hampir setiap bagian utara Thailand ditutupi dengan hutan kayu yang keras. Tetapi karena ada masalah deforestasi, hanya ada sekitar seperempat dari hutan itu yang tersisa. Oleh karena itu, penebangan kayu sudah dilarang di Thailand sejak tahun 1989. Lagu Kebangsaan Dimainkan Dua Kali Dalam Sehari Lagu Kebangsaan Thailand dimainkan pada pukul 8 pagi dan 6 sore setiap harinya. Lagu ini biasanya mengiringi naik turunnya bendera Thailand di jam yang sama. Kalau kamu berada di tempat umum selama jam-jam itu, pastikan kamu untuk menghentikan apa yang sedang kamu lakukan. Berdiri dan tetap diam untuk menunjukkan rasa hormat pada lagu Kebangsaan. Lagu Kebangsaan juga diputar sebelum setiap film di bioskop, dan kamu harus berdiri dan memberi hormat. Bangkok Kota Terpanas Taukah kamu bahwa Bangkok adalah kota terpanas di dunia? Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan ibu kota Thailand sebagai kota terpanas di dunia, dengan suhu udara rata-rata 28 derajat Celsius. Memang benar bahwa ada banyak kota gurun di seluruh dunia dengan suhu yang lebih tinggi, namun kota-kota ini biasanya akan menjadi lebih dingin di malam hari atau selama musim dingin. Di sisi lain, Bangkok tidak pernah menjadi dingin dan kota ini akan panas sepanjang tahun. Karena itu kalau kamu mau kesini pastikan untuk bersiap-siap ketika kamu berkunjung. Tanah Kelahiran Kucing Siam Kucing Siam Mesh atau yang lebih dikenal dengan Kucing Siam memang memiliki asal-muasal dari Thailand. Kucing Siam termasuk ras kucing pertama yang dia kuih jelas sebagai kucing berjenis oriental. Saat kucing ini lahir, tidak ada karakter khusus pada bulunya. Namun saat beranjar dewasa, warnanya akan berubah menjadi gelap di bagian telinga, hidung, mulut, kaki, dan ekor. Kucing jenis ini semakin dikenal di dunia setelah menjadi hadiah untuk Duta Besar Britania Raya di Thailand pada abad ke-18. Sejak saat itu pun, Kucing Siam semakin populer di Eropa. Bebas Visa Kunjungan Thailand memperlakukan kebijakan bebas visa untuk 52 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan bebas visa ini berlaku untuk kunjungan atau liburan singkat dengan batas waktu maksimal 30 hari dengan kedatangan via Bandar Udara Internasional Suvarna Bumi di Bangkok. Raja terlama yang memerintah di dunia Raja Bumi Bol Adulyadec yang memerintah sejak tahun 9 Juni 1946 sampai wafatnya pada tanggal 13 Oktober 2017 sampai sekarang ini menjadi raja yang paling lama memerintah di dunia. Tidak hanya itu, Raja Bumi Bol Adulyadec yang memerintah selama 70 tahun dan 126 hari juga sangat dicintai dan dihormati oleh segenap pakyat Thailand. Raja ini adalah cucu dari Rama V, raja yang menjadi bapak modernisasi dan salah satu raja terbesar di Siam. Festival Tahunan Untuk Monyet Pada bulan November tiap tahunnya, di Thailand diselenggarakan perjamuan monyet Lopburi di depan kuil praprang Samyot di Provinsi Lopburi. Penduduk setempat akan mengundang lebih dari 600 ekor monyet untuk menikmati hidangan prasmanan berupa makanan lejat sebanyak kurang lebih 2 ton. Menu yang disajikan untuk para monyet seperti nasi, buah-buahan tropis, salad, sosis bakar sampai es krim. Banyak pengemis bule Di Thailand, ada banyak sekali pengemis yang berasal dari luar negeri. Pengemis ini biasanya disebut backpackers dengan motif kehabisan ongkos karena liburan dan lain sebagainya. Baru-baru ini, Thailand menangkap 6 turis asal Cina yang kedapatan mengemis di Bangkok. Tidak main-main, penghasilan turis pengemis asal Cina ini bahkan mencapai 4,4 juta dalam sehari. Di Thailand sendiri, mengemis termasuk ke dalam kategori tindakan ilegal. Tindakan tegas mulai dilakukan Thailand untuk menanggulangi masalah pengemis asing. Nah itu dia 10 pabta negara Thailand. Semoga dengan menonton video ini, ilmu kamu semakin bertambah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe.